assalamualaikum sedulur kembali lagi di channel rtm kayu minimalis gimana kabarnya sedulur semoga dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya digampangkan usahanya amin mari kita sama-sama berbagi ilmu nah kali ini saya mau berbagi cara membuat perusut kayu tambah penggaris kita siapin kayu ukuran 3 cm ke 3 cm juga buat tatakan penggarisnya kita potong sesuai ukuran penggaris terus dijadikan ukuran setengah cm saya menggunakan halus senokeling dan kayu kamper setelah beres kita bikin lubang buat tatakan penggaris selamat menikmati dibobok buat masukin kayu tatakan penggaris selamat menikmati tidak terlalu lapet tidak terlalu longgar nah disini kita kasih baut nanti buat pengunci penggarisnya selamat menikmati 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 Pak dikasih lem biar tambah kuat 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 nah kita lubangin buat masukin bautnya bautnya bales di lubangin kita masukin bautnya dan lupa dikasih lem biar tambah kuat biar gak lepas biar gak lepas biar gak lepas nah ini gunanya buat mengunci biar gak lepas kita tinggal pasang penggarisnya kita bikin lubang buat mengunci penggarisnya kita kunci penggarisnya pakai baut yang baru mampir biar gak lepas biar gak lepas selamat menikmati 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 selamat menikmati